3 Baru-baru ini Ayu Ting Ting beserta para fans fanatik Etinglisius merayakan hari jati fansbase yang ke-12 tahun dengan meriah Perayaan hari jati ke-12 tahun fansbase Etinglisius ini murni dari kekompakan para fans Ayu yang dari awal selalu support Ayu Ting Ting hingga saat ini Tampak dengan jelas rot wajah merona penuh kebahagiaan Ayu Ting Ting bersama para fans momen tiup lilin bersama Bisa kita saksikan juga kekompakan para fans yang mengenakan bando berkarakter wajah sang idola Di acara ulang tahun 12 tahun hari jati fansbase Etinglisius juga tampak ayah ojak dan Umi Kalsum yang setia menemani sang putri di acara tersebut Di selah-selah momen bahagia ini terselip Umi Kalsum penuh harum menitikan air mata menyaksikan kebahagiaan sang putri yang selalu dikelilingi oleh para fans setia hingga saat ini Perlu diketahui fansbase Etinglisius ini adalah salah satu Fansbase Ayu Ting Ting yang sangat fanatik dan setia dari awal karir Ayu Ting Ting Makin solid semuanya, selalu support dan selalu doain aku Mereka sangat cinta dan sangat militan dalam mensupport karir sang idola dan menjadi garda terdepan Jika sang idola memerlukan dukungan yang positif Acara hari jati 12 tahun fansbase Etinglisius ini juga selain temu kangen sang idola Duga mengadakan acara lomba dan bagi-bagi hadiah kepada para fans Dan yang paling unik serta menarik adalah ada salah satu fans yang berusia senja Yakni seorang nanak yang rela datang dari jauh demi sang idola Momen ini tak luput dari sorotan perhatian Ayu Ting Ting Tampak Ayu Ting Ting memberikan kado spesial buat sang nanak sebuah kalung Sebagai kado sekaligus support kepada sang nanak Sungguh momen yang sangat memegahkan Jaya dan kompak selalu buat fansbase Etinglisius dimanapun kalian berada Kalian sungguh luar biasa Semoga fansbase Etinglisius makin solid dan sukses Bye-bye Terima kasih telah menonton